Hai selamat datang penduk YouTube sekarang kita akan membuat versi Corel draw nya ya menggunakan Corel draw membuat sepanduk seminar tampilannya seperti ini bagi yang mau nanti kita akan bagikan silahkan bisa di download cara downloadnya di durasi ketiga menit Oke kita langsung pada tutorialnya notif aja teman-teman nanti file-nya akan kita bagikan adalah .ai ya jadi bagi yang mau nanti tinggal di import saja untuk file-nya Oke kita langsung disini kita silahkan buka dulu kampasnya ya seperti ini kita gunakan satuan cm nanti teman-teman yang mau menggunakan lebih besar tinggal digunakan dengan dimensi yang sama saja kita pilih disini satuannya 30 ke 10 cm kalau nanti untuk yang lebih besar bisa diangkat 3 ke 1 cm ke 1 meter ya 3 meter ke 1 meter seperti itu Oke kalau sudah sekarang silahkan klik dua kali disini diklik saja setelah itu teman-teman kita buat dulu satu satu buah rectangle tool ya seperti ini sambil menekan shift dan kontrol sebenarnya caranya sama saja seperti kita menggunakan di Adobe Illustrator cuman ada perbedaan sedikit ya kita akan menggunakan Smartpill yang ini kita putar dulu ya untuk sudutnya seperti ini setelah itu teman-teman kita perkecil perkecil dulu maksudnya kita perkecil untuk bagiannya supaya lebih mudah saja kita rotasikan eh di perkecil tampilannya ya maksudnya kita rotasikan kita perbesar Oke kira-kira seperti ini kalau di di Illustrator kita menggunakan offset pad kalau disini kita menggunakan kontur Oke sepertinya terlalu menjorok Iya sebentar kita rapihkan dulu kek seperti ini kita turunkan sedikit sebentar kita tuh page saja sedikit lagi sepertinya Oke kita turunkan setelah itu teman-teman kita bisa menggunakan kontur ya di bagian sini cari ada kontur lalu kita drag Oke di drag melebihi dari bagiannya bagian yang pertama ini digunakan untuk warna dan warna kuning dan bagian yang kedua ini juga sama teman-teman bisa mengatur kerapatannya dari kontur mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih ini ya di sini ini untuk jumlahnya seperti itu dan untuk kerapatannya ada di bagian ini ini kalau tanda ke kuncinya ke gemboknya kita dikurangi ini jadi tidak searah maksudnya tidak searah itu kalau digembok ini jadi sama dua-duanya pasti akan berubah setiap bersamaan kalau gemboknya itu tidak di aktifkan maka kita bisa disesuaikan ini kalau kita menggunakan kontur itu objeknya berwarna ya karena ini tidak berwarna jadi tidak kelihatan Oke seperti ini sebentar kita kira-kira seperti ini kita turunkan ke bawah sedikit teman-teman Oke kalau sudah sekarang kita break saja masih di kontur kita diklik teman-teman di bagian hasil konturnya kita naikkan ke atas dulu setelah itu ini sudah berpisah lalu di ungroup all saja kalau sudah seleksi semuanya bisa menggunakan kontrol A lalu disini kita pilih smartpill bagian paling bawah ya Oke untuk bagian yang kiri akan diisi frame sedangkan bagian yang kanan akan diisi deskripsi jadi kita tambah aja sedikit agak lebar ya oke kalau sudah silahkan kita gunakan disini menggunakan smartpill ya tinggal di klik-klik saja seperti itu pada garis-garis yang sudah berpotongan atau yang sudah kita bentuk bagian yang luar bisa kita buang saja di delete teman-teman untuk bagian yang bawah disini satu lagi ya belum terisi oke kalau sudah seperti ini sekarang bagian yang pojok bagian yang kanan kita isi warna biru yang kuning kita isi warna kuning dan ini isi warna agak cerah atau teman-teman juga bisa dibalik ya boleh oke untuk bagian yang tengah ini akan diisi frame untuk foto dari model cara menggunakannya kita tinggal pilih saja di bagian model setelah itu dipilih disini saya menggunakan foto dari unflash ya teman-teman tinggal di drag ke Corel draw otomatis mengimpor dan klik kanan pada bagian power clip inside pilih di bagian yang tadi disesuaikan bisa diklik kanan lalu edit power clip seperti itu tinggal kita sesuaikan sampai si aktornya itu terlihat jelas ya di frame nya ini warna biru adalah frame batasnya ya kalau sudah kita tinggal ini saja Oke seleksi semuanya lalu di klik kanan pada tanda X yang ini warnanya sepertinya kurang cerah ya kurang yang berani yang ini warnanya teman-teman bisa disesuaikan dengan warna kuning kesukaan boleh atau teman-teman juga bisa di klik disini bagian bawah untuk warnanya bisa di random ya Oke seperti itu enaknya di Corel draw itu ketika kita mengubah warna di bagian ini real-time ya kita coba Oke yang ini harusnya agak gelap Oke kira seperti itu ini menuju ke orang mungkin ya kuningnya sedi turunkan ya kira-kira seperti itu nanti teman-teman bisa disesuaikan selanjutnya kita buat sedikit pattern disini menggunakan lain saja untuk poin lain kita beri warna kuning Oke setelah diberi warna kuning teman-teman kita perbesar untuk ketebalan lainnya kira-kira tiga lah tiga lain atau tiga PT maksud saya Oke kalau sudah pada bagian yang ini ini kita duplikat ya di drag saja lalu di airnya ditekan klik kanan sambil menekan sip lalu kontrol D Maaf beberapa kali ini tinggal di oke saja ya kontrol D lagi seperti itu Oke kalau sudah seleksi semuanya tekan eh ya setelah ditekan eh ini teman-teman untuk merapihkan jaraknya tentukan dulu objek yang paling luar seperti ini bagian ini misalkan paling luar seleksi semuanya lalu kita menuju area objek ada lainnya ada lain distribusi dan kita pilih disini ada lain send eh distribusi ya harusnya di sini legend dan distribusi dulu ada di bagian ini lalu pilih kita distribusi horizontal ini otomatis jaraknya sama kalau ingin lebih rapat lagi kita drag lagi pilih lalu distribusi lagi seperti itulah kurang lebih kalau sudah teman-teman silahkan dibuat satu buah lingkaran ini yang harus eh di dalamnya itu menjadi prime ya dalam lingkaran ini Oke seperti itu seleksi semuanya pada bagian yang kuning tadi ini bisa kita ubah dulu menjadi pet ya caranya outline to object ya kita grup dulu disini ada combine lalu pilih dan dua kali seperti ini kita bisa menggunakan di clipping mesh atau power clip ya seperti itu dan outlandnya tinggal kita kita hilangkan ini kalau mau menggunakan power clip kita tinggal simpan saja disini dan selanjutnya kita masukkan deskripsinya pada bagian deskripsi teman-teman di sini kita mudah ya tinggal menggunakan text tool tinggal diisi oleh teman-teman untuk deskripsinya supaya tak lama saya sudah siapkan nanti teman-teman tinggal dibuat saja di sini saya sudah siapkan ya jadi ada nama perusahaan terus juga ada tulisannya Biner webinar dan di bagian yang lain juga ada deskripsi terus ada moderator panitia panitia seperti itu selanjutnya teman-teman untuk pernak-perniknya tinggal di ini kita angrup dulu ya kebetulan ini adalah tulisan yang sudah kita convert ke dalam pektor yang nanti teman-teman amuse ke dalam objek ya jadi sudah tidak sudah berbentuk pon lagi nanti teman-teman akan menggunakan ini kalau mau mendownload Oke yang ini kita beri dulu seperti tombol kita kasih warna putih saja lalu kita pilih ya seperti ini kita turunkan dengan ctrl page down ya seperti itu sampai keberadaan di bagian bawah atau disini ctrl shift ya pilih dulu lalu order dan to back of layer ini nanti akan kelihatan ya disini sekarang untuk tulisannya kita bisa disamakan dengan warna di bagian background seperti itu kita grup dulu ctrl G untuk ini terbawah ya kalau mau menggunakan bentuk seperti ini spiral teman-teman bisa dipilih di bagian ada disini ya di poligon bisa dipiral di spiral ya tinggal digunakan saja seperti itu untuk warnanya tinggal kita klik kanan karena ini dalam bentuk lain dan untuk banyaknya kita bisa atur juga ya seperti itu itu untuk menggunakan spiral Oke dan selanjutnya yang pernah klik tadi kita siapkan disini ya ini karena kita menggunakan clipping mesh jm saya war clip jadi untuk merubahnya harus di edit dulu ya setelah itu baru dipilih karena ini ada di dalam clipping mesh yang tadi ya maaf maksudnya power clip ya sebenarnya istilahnya beda tapi maksudnya sama itu saja gitu kan hanya clipping mesh dengan power clip ada slide set clip gitu kan ada layar mesh itu seperti itulah kurang lebih lah selanjutnya teman-teman tinggal kita kasih sedikit lingkaran lagi ya untuk pernak-pernik disini lingkaran masih dengan warna kuning yang ini kita duplikat dulu seperti itu oke yang ini agak kecil simpan disini dan di duplikat lagi ini agak besar Oke seperti itu pilih ketiga-tiganya diklik kanan sekarang tinggal di grup saja dan diperbanyak nanti teman-teman untuk eh perbanyaknya bisa disesuaikan ya Oke kira-kira seperti ini ini tinggal di duplikat saja iya seperti itu selanjutnya kita tinggal memasukkan logo ya dari nama perusahaan atau nama lembaga yang mengadakan webinarnya disini logonya saya ambil contohnya dari pixabay ya hanya sebagai contoh saja kita masukkan untuk merubah menjadi pektor kita bisa disini ada center line trace atau ada outline trace ini bisa dicek ya kita ambil saja yang low kita review dulu ini nanti hasilnya kita oke saja Oke di bagian belakang ini adalah bagian yang asli dan ini bagian depan adalah bagian yang sudah di tracing kita angrup all disini ada lalu kita gabungkan saja Oke di sini teman-teman untuk Corel draw sepertinya untuk low quality kurang sempurna mungkin ya setelah di angrup all ini masih terpecah-pecah si logonya seperti itu harus kita satu-satu dulu berbeda di tutorial sebelumnya menggunakan Adobe Illustrator atau tidak disatukan juga boleh tinggal kita grup saja lalu kita ganti warnanya seperti itu ini tidak akan kelihatan tapi kalau di zoom itu kelihatannya karena kecil ya tidak apa-apalah kita tinggal tarik saja kita zoom dulu Oke ini untuk logo perusahaannya tinggal disimpan dan selanjutnya kita buat frame untuk eh foto ya foto dari nanti ini untuk moderator berarti ya ini warna kuning untuk lainnya kita perbesar dulu Oke terlalu besar sepertinya 1,5 saja filmnya kita beri warna putih dan kita drag ke sini lalu diklik kanan lalu tekan ctrl-d supaya mengulang ya ini kita grup dulu yang juga sama ya kita grup untuk teks tool sebenarnya ini sudah bukan teks ya karena ini saya menggunakan file yang akan dibagikan nanti kalau teman-teman menggunakan teks tidak usah disorot seperti tadi diklik juga bisa karena masih dalam bentuk teks ini tinggal di sejajarkan caranya teman-teman sama ya yang ini kita grup saja Oke di grup ini juga di grup ini juga di grup kalau sudah di grup seleksi semuanya lalu dipilih ada lain distribusi ya jadi jaraknya semuanya sama ya jarak di antara tiga objek ini terakhir tinggal kita masukkan untuk nama narasumber dan sosial media seperti yang tadi kita buat untuk teks tool ya dan sosial medianya semuanya tinggal dicari saja di Google ya download icon sosial media di peripik juga ada tentu dengan dibaca eh ketentuannya ya kebetulan di sini saya sudah siapkan saya sudah di copy tinggal di paste saja teman-teman ini adalah sosial medianya ya sebentar ini tidak kelihatan karena warnanya sama ya ini sudah ada narasumber dan icon sosial media kita beli dulu untuk lingkaran supaya kelihatan kita beri warna ungu dan untuk outletnya kita klik kanan saja pada tanda X Oke seperti ini kita drag Iya dan di kontrol D atau mengulangi ya setelah itu kita turunkan ke bawah order dan to backpage ini sudah ada tekan ce ya di seleksi ini juga sama tekan ce ini juga sama tekan ce seperti itu Oke silahkan seleksi semuanya ini juga sama di seleksi ini di seleksi seleksi semuanya dan gunakan alijen distribusi ini jaraknya sudah sama tinggal disimpan saja di bagian bawah dan untuk narasumber dicantumkan nama dan statusnya sebagai narasumber atau pembicara ya seperti itu Oke sepertinya itu dulu teman-teman untuk tutorial kali ini mohon maaf bila ada yang tidak dimengerti atau ada yang berbeda bentuk atau ada langkah yang terlewat ya bisa di komentar tapi kurang lebih admin membuat eh tutorial dan banner seminar dengan style seperti ini kurang lebih seperti yang saya persatis presentasikan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam belajar Malaysia channel